Intro Hotman 911 Kuasa Hukum Keluarga Almarhum Afina Apabila dibaca 7 BHP pertama dari 7 tersangka yang sudah terbidana Anda akan melihat betapa kejadian itu diuraikan secara terperinci Jenis motornya apa, siapa bonceng siapa, dan bagaimana mereka caranya memerkosa Bahkan ada terbidana itu mengaku saking mereka saling berebut Maaf nih airmaninya sampai muncrak di pahanya Almarhum Afina Ada juga yang mengaku dia yang pertama dan merasa dia yang memerawani Benar-benar terperinci Disitu juga diuraikan bagaimana Saka salah seorang yang masih umur 15 Ikut dibonceng oleh salah seorang temannya Ikut memukul Saka Disebutkan ikut memukul Almarhumah Cuma tidak ada kata-kata apakah Saka ikut memerkosa Tapi jelas diuraikan dalam BHP Saka itu masih umur 15 Dia dibonceng oleh siapa Semuanya terperinci Handphonenya Vina sampai hari ini belum dikembalikan ke keluarganya Vina Tapi pernah dilihat oleh keluarga Vina bahwa handphonenya Vina itu tidak rusak Dan isinya sudah hilang Kalian nanti boleh nonton di Youtube Atta atau Youtube Atta Halilintar Kemarin aku sempat podcast sama Atta juga sama Bunda Ashanti Tadi sudah pada nonton belum? Hasil temuan Tim Hotman 9-1 Vina Almarhumah Vida di Cerebon Yang memerkosa adalah Eko Pada saat Eko memperkosa Almarhumah masih perawat Ini menurut berkas perkara Yang kedua memperkosa Suprianto Yang ketiga Eka Sandi Yang keempat Jaya alias Kriwon Yang kelima Hadi Saputra Sedangkan DPO yang juga ikut memperkosa menurut berkas adalah Siapa ini? Peggy atau Perong Dan juga Dhani Oke Mengenai Saja yang dialami oleh saya Mungkin salah satunya ya Benar kata mama Dibully Dan dijauhi oleh teman-teman saya Kayak setiap jalan Pokoknya Mata itu selalu tertuju kepada saya Kayak saya setiap jalan Luar ada yang nanyain Ada yang neriakin Weh pembunuh Weh inilah Ya kayak seperti itu Ada beberapa yang saya tanggepi Ada juga yang tidak gitu Sebenarnya Linda memiliki trauma yang luar biasa terhadap Linda kan dekat dengan si Vina ya Almarhum Vina Jadi Linda Sedang menenangkan dirinya terlebih dahulu Untuk Meyakinkan dirinya untuk bisa bercerita kepada Polisian DPO Kasus Vina Pasti keluarganya tahu Dan Kemungkinan besar Menyembunyikan Berhasiakan Rahasia Keberadaan Anaknya Maka mohon agar Bapak Penyidik segera memeriksa semua keluarga Dari DPO yang sudah tertangkap Kasus Vina Tundungan orang Kau yang ada kejarakan murni Inilah hasil otopsi Hasil otopsi Mengatakan Bahwa Di kemampuan korban Ditemukan sperma Dan berbagai luka di tubuhnya Yang jelas-jelas bukan karena kejelakan Menyebutkan bahwa nantinya keluarga Eki Keluarga Pegi Maksud kami ini dijadwalkan Untuk diperiksa Di Polda Jabar Yang memang menurut informasi terbaru yang kami dapatkan Ini infonya pada hari ini Namun ini masih belum ada statement resmi Baik dari Di Reskribum Polda Jabar Maupun dari Humas Polda Jabar Selain itu Juga untuk DPO lain Ini masih dalam pencarian Yaitu atas nama Andi dan juga Dhani yang memang sudah Disebarkan Seperti itu Ciri-cirinya Dan juga Lokasinya oleh Jawa Barat Selain itu Untuk tujuh terpidana Ini nantinya juga Pasti satu persatu akan Dilakukan pemanggilan Contohnya seperti kemarin Yang tiga ini berada di Rutan Kebon Waru Dan yang Dua Sisanya berada di Lapas Baci Lalu satu diperiksa Nah dengan ini Berarti nantinya Untuk tujuh orang ini Akan diperiksa Secara bergiliran Satu persatu Terus mentara itu Informasi yang dapat kami Sampaikan Saya kembalikan ke studio Terima kasih